Intro Pas ke aksi demo karyawan PDAM kita segah lantaran tak puas dengan kepemimpinan Adik Mulyadi di kantor bupati 2 Mei 2018 lalu pelayanan PDAM kita segah kini mulai dikeluhkan pasalnya kualitas air tak sejernih biasanya dan tekanan air pun kecil sekali hal itu disampaikan warga di beberapa kelurahan yang ditemui BNUS TV kondisi tersebut disampaikan warga terjadi kurang lebih dalam 2 minggu terakhir ini namun warga mengaku tak mengetahui apa yang menjadi penyebab turunnya kualitas pelayanan perusahaan plat merah tersebut macet-macet sudah dia macet-macet iya, enggak anu dia, enggak apa namanya stabil udah stabil dia, kalau waktu yang lama enak aja kualitas airnya sendiri pak jernih atau keruhnya? agak keruh dia, masih anu yang dulu keruh dia, akhirnya pak penyebabnya sendiri tau enggak pak? enggak tahu kalau itu kalau itu ya kita enggak tahu penyebabnya kalau memang dia keruh memang larian, biar aku, padahal aku habis selesai nyuci pak keruh mas ini keadaan air ini tidak sepertinya paling-paling 2-3 hari sudah kotorkan harus dibersihkan jadi selama 2 minggu terakhir ini airnya keruh enggak pak? keruh enggak ada seperti air di ayam sepertinya yang bersih jernih sebentar-sebentar keruh sebentar-sebentar keruh 2-3 hari kita bersihkan jika bahagia itu kan nah apalagi ini 2 minggu terakhir ini tambah lagi sampai cepat kotornya oke debit airnya sendiri pak lancar aja atau mengecil pak? mengecil kalau yang biasanya terutama tadi itu di bak itu bak mandi itu kan itu biasanya lancar itu kalau enggak kita jam 10-11 ke atas malam itu enggak enggak bisa diharapkan kalau disini lancar aja lancar aja tapi lebih lancar kalau malam sekitar jam 9-7 pagi kan penyebabnya sendiri bapak tau enggak tau saya enggak tau ya menyikapi keluhan warga tersebut Wakil Bupati Berau Agustan Tomo bergerak cepat melakukan sidak keinstalasi pengolahan air di Jalan Raja Alam 2 dan intek milik PDAM kita segar di Rinde alhasil Agustan Tomo memastikan jika penurunan kualitas pelayanan PDAM kita segar bukan lantaran aksi demo karyawan PDAM lainkan terjadi lantaran faktor teknis seperti terjadinya pemadaman listri sekarang kan seolah-olah ada kesan buntut dari demo kemarin pelayanan terganggu nah saya kan enggak suka dengar itu ya saya turun untuk memastikan apakah betul keruhnya air yang diterima pelanggan itu kemarin karena itu karena memang kualitas pelayanan kita turun akibat dari demo itu ya ternyata tidak jadi saya sidak tadi saya nemukan dua masalah dua hal bukan masalah yang pertama kita punya indikator untuk ngecek kejernihan air kita ya tapi kita tetap tidak bisa melihat yang diterima pelanggan bisa jadi yang keluar dari PDAM itu jernih tapi diterima pelanggan belum tentu jernih karena panjangnya jalur distribusi ini ada masalah ada yang bocor lah apa dan sebagainya nah ini untuk tahu yang diterima pelanggan itu bersih jernih atau keruh itu tidak ada alatnya kita nunggu laporan keluhan dari pelanggan jadi saya tadi memberi instruksi buatkan itu semacam keran indikator di setiap wilayah sehingga tanpa ada laporan pelanggan pun kita cepat tahu kalau ini yang diterima pelanggan diterima customer ini tidak sejernih seperti yang di output yang di keluar itu dari instruksi yang pertama dan instruksi yang kedua saya minta komitmen mereka masalah internal ini tidak mempengaruhi tingkat pelayanan Niko Gustina Anda Penyus TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati